Pak Mada, ini selain mungkin akan lebih aman kalau kita bermain di pasar-pasar yang sudah kita tahu demand-nya dan sampai sekarang konsisten ada demand di sana. Seperti tadi Arif Binawan sampaikan ada low MPV dan sebagainya. Atau sudah saatnya juga kita meng-encourage diri bermain di kelas-kelas yang memang segmennya sedang bertumbuh, Sedan katakan. Atau memang Indonesia dari pandangan Gaikindo secara cost structure memang belum ke sana. Jadi lebih baik play safe dulu sementara sambil kita menunggu kesiapan. Ya ini kita lihat tergantung daripada memang pasar pertama di luar negeri ya. Itulah yang menarik daripada produk-produk yang dibuat di Indonesia itu masuk sasarannya ke pasar yang mana. Dengan segmen yang mana. Dan kita lihat di ASEAN ini kompetitor kita adalah Thailand. Di mana kalau kita lihat Thailand ini sudah mendapat semacam privilege dari pemerintah juga termasuk dari prinsipal sehingga mereka kebanyakan membuat kedaraan-kedaraan yang berjenis sedan tadi dengan juga teknologi yang lebih maju. Sementara kalau kita dibuat di kita masih banyak commercial vehicle dan MPV. Termasuk ada low, ada medium, ada high gitu ya. Nah ini yang kalau kita lihat dalam perkembangan ini memang ini membutuhkan sebuah dukungan juga ya. Bagaimana supaya kalau ketika kita mau mengekspor ini, ini juga kita bisa mendapat kemudahan. Kita mendapat treatment yang cocok di sana. Karena saya pengalaman selama dua tahun di Asia Pasifik melihat beberapa pasar ASEAN atau pasar Asia Pasifik. Ketika produk kita MPV masuk ke sana, itu dimasukkan kategori sedan. Nah kita tahu sendiri, pajak daripada sedan dengan pajak komersial itu lebih tinggi. Sehingga harga mobil yang dijual di importer di negara tujuan ekspor kita dari Indonesia, itu harganya sudah mahal. Dan beberapa produk contohnya itu ya, barang-barang yang kita jual itu sudah naik tarif pajaknya dan apakah ini juga bisa menjadi sebuah non-tarif measure atau non-tarif barrier ya di dalam perlakuan produk-produk itu juga bisa terkait di sana. Nah oleh karena itu, memang kita harus mempunyai global strategi. Sehingga dengan global strategi ini kita melihat bahwa pengembangan produk di Indonesia ini harus benar-benar kita lihat ke depan itu dengan potensi yang sudah besar yang ada sekarang. Misalnya tadi sudah disebut ada kandungan lokal. Sehingga dengan kandungan lokal kita, kita ada yang tier 1, tier 2, tier 3. TKDN ya? Dan juga kandungan lokal kalau bisa dikatakan tingkat assembly sekarang itu sudah mencapai 85%. Tapi kalau kita lebih dalam lagi melihat, seperti yang sampaikan Pak Menteri tadi, bahwa kita di tier 1, tier 2 ini, kita sebut viewer local content itu 60%. Dan ini menggambarkan bahwa sebenarnya kita masih bisa tingkatkan lagi. Nah, cuma peningkatannya ini perlu dukungan tadi industri bahan baku gitu ya. Kemudian juga dukungan selain industri bahan baku adalah tadi bagaimana supaya daya saing cost competitive ini sehingga selalu oleh prinsiple ditempatkan kita ini dengan CIM, Cost Index Manufacturing. Sehingga dengan buatan made in Indonesia, perut-perut di sini, kita harus lebih rendah CIM-nya lebih rendah daripada 1, katakan 0,8, 0,9. Nah, ini yang kemudian itu tidak terlepas daripada nanti materialnya, bahan bakunya, labor-nya, labor intensifnya, kemudian mesinnya, barang-barang modalnya nih. Nah, kalau ini bisa kita buat seluruhnya di Indonesia dengan harga yang kompetitif, artinya ini kan akan menurunkan biaya produksi yang di Indonesia. Sehingga CIM kita ketika kita bandingkan dengan produk-produk yang dibuat di Thailand, di Malaysia, di Filipina, di Vietnam, maupun di China, maupun di India, kita bisa lebih bagus. Nah, ini memberi dorongan bahwa kita bisa akhirnya mengekspor produk kita. Mulainya dari sana. Sebenarnya kalau kita melihat sektor otomotif, ini sebenarnya bisa dikategorikan industri strategis buat Indonesia, karena dia industri terbesar kelima di sektor non-migas. Devisanya 3,45 miliar per tahun, kurang lebih 40-an triliun setiap tahun. Nah, artinya sektor ini memang kalau ingin kita jadi Detroit-nya, katakanlah di kawasan, pemerintah mau tidak mau, harus rela memberikan insentif. Berikan tax allowance, tax holiday, dan yang baru sempat digaungkan Pak Jokowi, itu kan super deductible tax, kalau tidak salah. Jadi, deduction tax. Nah, itu yang mungkin bisa jadi solusi untuk mengurangi kos ketika mobil MPV kita dijual ke luar negeri, jadi sedan itu. Di sini lebih murah, di sana tambah apa pajak lagi, ya mungkin masih ada tambahan, tapi tidak setinggi sebelumnya, mungkin seperti itu. Dan saya pikir memang perlu peta jalan oleh Kementerian Perindustrian sendiri dalam hal ini. Planning-nya mau garap pasar apa, produknya apa yang mau digarap duluan, kemudian sudah ada visibility study di negara tersebut, memang ada demand-nya misalnya, dan prinsipel mana yang kira-kira bisa diajak untuk menggarap itu. Nah, perlu ada lobby, ya langsung ke para prinsipel itu untuk misalnya, Anda tertarik nggak untuk mengembangkan ini di Indonesia, nanti kami kasih beberapa tax incentive misalnya. Dan itu kalau dijalankan, saya pikir kita bisa jadi hidroid-nya kawasan ini. Apalagi ada tren mobil listrik. Kita berlebih nikel ini. Nikel ini kan bahan baku, apa namanya, bahan bakunya, baterainya. Dan baterainya itu kosnya gede untuk mobil listrik. Jadi ya, potensinya besar kalau kita mengarah ke sana, dan apalagi mengarah ke mobil listrik yang sekarang mulai dirindis oleh Pak Jokowi, sama timnya Pak Luhut, kalau nggak salah kan, udah mulai bikin di Morowali kan. Itu diarahkan mau dibikin mobil listrik ke sana. Ya, apalagi kita lihat ini struktur manufakturnya sudah sangat dalam, menurut Menperin tadi ini akan menguntungkan dari hulu ke hilir. Industri baja, kimia, kacaba, dan sebagainya, ini semuanya tersangkut. Terima kasih.